Dan Pemirsa untuk mengetahui kronologi penggerebekan, bahan peledak, dan penangkapan para pelaku, kita akan bergabung bersama Wahyu Ruslan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, selamat pagi Wahyu. Ya, ya baik. Wahyu bisa. Rekan gram sama TV. Ya, Wahyu bisa. Saya laporkan. Ya, Bang. Bisa dijelaskan kronologi penggerebekan? Kronologi penangkapan atau penggerebekan penyelupan 3 ton bahan peledak seperti ammonium nitra dan seribu batang detonator yang berhasil diamankan aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Selatan. Penggerebekan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menyamar sebagai pembeli di salah satu pulau yang memang di pulau itu kerap terjadi aksi jual-beli bahan peledak tersebut. Dan dari hasil penyamaran pihak kepolisian itu berhasil meringkus 7 pelaku yang merupakan penjual bahan peledak. Dari hasil penangkapan ke-7 pelaku itu pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan Pol Airut Pores Pangkep langsung melakukan proses pengembangan dan berhasil meringkus 15 pelaku lainnya yang berada di 3 lokasi berbeda yaitu di Makassar, di Pangkep sendiri, sama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bram dan Tewi. Ya, sejauh ini menurut informasi yang ada dapat di lapangan sudah berapa lama mereka melakukan penjelundupan bahan peledak? Ya, dari informasi yang saya dapat di lapangan, aksi jual-beli bahan peledak ini sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu dan aktivitas jual-beli ini dikontrol oleh salah satu penghuni narapuidana yang bernama Arpan yang menghuni sekarang di Lapas Bolangoh di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan apa lagi di sana? Sejauh ini, kelima belas pelaku yang sudah diamankan ini, mereka masih diamankan di porren Pangkep, Sulawesi Selatan dan mereka akan menjalani proses penyidikan dan penyidikan sebelum mereka disidang. Baik, terima kasih. Terima kasih informasinya Wahyu Ruslan melaporkan untuk INews Pagi pada hari ini.